Hai guys, Renjiga disini Oke, kali ini Gue mau nge-review Toko kue Yang saat ini sih lagi nge-hits banget Katanya sih Dia baru aja buka Di sebuah mall di Tanggerak Selatan Yang ini, Mall Living World Nah, kali ini gue akan kesana Dan gue akan coba beli Dan gue akan coba untuk nge-review itu Nah, lo pada-pada pasti Perasaran kan, gimana rasanya Teksturnya, enaknya, pake apa Whatever lah, yuk kita lihat aja ya Oke guys, tadi teman-teman udah lihat Gue tadi jalan ke Living World Dan gue mengunjungi Toko kue Yang lagi hits Mungkin akan hits, pastilah Karena ini dibuka oleh artis Dan artisnya itu adalah Luna Maya Oke, nama Toko kuenya sendiri adalah Kastera Kastera ini, kalau kita lihat Ini, jadi disini ada tulisan hangulnya Karena dia dari Korea ya Terus disini juga ada Kastera Kastera by Luna Maya Disini juga ada website Ada Instagram dan ada Facebooknya Dari packagingnya sendiri sih Ini lucu ya Karena dia menggunakan karton atau cardboard Nah, jadi kalau gue lihat dari review yang lain Jadi dia itu dikasih plastik Surang gue enggak Nah, tapi it's okay lah Disini ada to reheat microwave for 10 seconds Nah, it's okay Best consumed within 10 hours of purchase Gue tadi barusan beli Ya, berarti Bisa dimakan kan Tapi, ini berarti menunjukkan Sebenernya kefluffian ya Karena ini masukkan ke Apa ya Pillow cake ya Pillow cake atau fluffy cake Ini memang Untuk menjaga Suai tetap fluffy Harus di dalam Dikonsumsi Dalam waktu 10 jam Ya, masih tetap fresh ya Oke, kita coba buka aja ya Wow Ini lucu nih ya Ini kalau dilihat dari teksturnya Tekstur luarnya aja itu Ini tuh kayak Boldu ya Tapi kayaknya sih Kalau ini lapisan Tapi ini sih Kalau kuning-kuningnya ini sih Ini sih kayaknya lebih ke cheesecake Lebih ke cheesecake Dan disininya tuh emang Kejunya Lebih ke selai kejunya sih ya Gue ngeliatinnya ini aja Udah ngenalan ludah Mereka juga Dan Hmm Wanginya tuh kurang ajar Wanginya kurang ajar banget Sumpah Wanginya tuh bener-bener keju banget Jadi Dari tadi kenapa gue buka ini 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 Sebenernya gue tuh nyari pisau Gila kali ya Gue nyari pisau Jadi setiap beli udah pasti dapet pisau Ya sama kayak kue-kue artis yang lain lah Bisa dapet pisau Nah disini kalau kita lihat Disini tuh udah semacam emboss Logo kasteranya itu sendiri Ya Kalau temen-temen bisa lihat Misalnya Ini Semacam Sebenernya sih cuma Kalau gue lihat kayaknya sih ini cuma ada Lapisan atas Terus yang kedua itu ada lapisan Si kejunya sendiri Lalu dibatasi oleh Keju lagi Cuma keju melted Nah Baru abis itu lanjut lagi Bolu kejunya itu sendiri Oke kita langsung coba aja ya Tapi gue akan pengen coba Gue pengen cobainnya itu Oh my god Oh my god Pada saat Pada saat gue Ngirisin Pisau nya ini Langsung ada bunyi Kers 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 Gue gak nyentuh Gue gak nyentuh ke plastik ini ya Tapi maksudnya kayak ada bunyi-bunyi Kayak sejenis bunyi plastik Yang Kers Itu kayak bunyi Crunchiness Atau crispy Padahal ini bukan crispy ya Tapi sejenis crispy-annya itu yang Lagi Masih Merkah banget Terus Gue bener-bener potong Sekarang itu udah gak ada lagi ya Oke Ya ini udah yang potong Oke ini kita cobain aja Oke ini Kalo diliat Ini Kayak berorosi Kayak bolu ya Kayak bolu Dan Ya Fluffy Fluffy Lalu fluffy Dan Gak Gak lengket sih Ya Lembut Kenyal Kenyal Oke Gue bakal coba dua kali Yang pertama Oke ini gue kesapingin dulu Nah Ribet anjir Apa sih sih Oke Nah Ini Yang pertama Gue mau nyobain Semuanya dulu Sama Gue nyobain Pertises Pertama gue black dulu nih Yang ada kejunya nih Nah kejunya gak ada Udah lah Gue juga black yang ada kejunya dulu nih Nah ini ada kejunya Selaya kejunya Dia Kejunya tuh keras Selaya kejunya ya Bukan cheesecake Selaya kejunya tuh keras Kayak semacam Kalau gue pikir tuh kayak model cheddar Keju cheddar Yang keras Dan dia gak yang lengket Gak melted gitu Gak manis Dan gak juga Asin Tapi Rasanya pas Enak sih Kejunya doang loh ya padahal ya Ini kejunya lagi Ini gue jorok deh pake tanam Tapi gimana dong Enak Biarin lah ya Nah Sekarang gue nyobain Langsung tiga-tiganya Tiga sih Sekarang gue nyobain Langsung gak ada Bagian atas Lalu ada juga bagian kejunya Ini bagian cheesecakenya Ini pada seharusnya Pada saat gue tadi ngonyal Dibuat dibikin slow motion deh Persis seru banget Selang aja Gak ada dialog Selama botolimunnya Perfect sih Dia bener-bener Tiap layernya itu Menurut gue Betul-betul Lembur Dan gak susah banget Buat dikunyah Dan rasa manisnya itu juga pas Gak perlu Sampai Lo Mikir Ah gila ini mata banget Gue takut diabetes Enggak juga sih Karena Dia masih Taraf Manisnya Mild lah Masih oke untuk Disantap Nah Tapi Menurut gue Ini aja gue baru makan Satu Gue ngerasa kayak Udah cukup Kenyang Udah cukup Bega Dan gue yakin Gue gak akan bisa ngabisin ini Sendiri ya Gue gak tau kalau temen-temen yang lain But at least Gue ngasih tau aja Ini enak Ini oke Kalau gue boleh kasih angka Hmm 9 Oke guys Sekian review dari gue Mengenai Kastera Kue Fluffy Dari Luna Maya Menurut gue ini cukup recommended Jadi temen-temen silahkan Kalau misalkan memang pengen juga beli Dan Munya review tersendiri Karena dari gue pasti Review gue ini Tidak pasti akan selalu sama Dengan review yang Temen-temen akan rasakan nanti Nah Jangan lupa untuk comment Subscribe Dan juga like Dan juga share video Kalau misalkan temen-temen Suka akan Review gue Lain kali Gue pasti akan bikin video Review nelen ini lagi Jadi Sampai video selanjutnya Bye